Assalamualaikum Mbak Cik Betawi Biasa nih Atmi Indonesia Fana News Pengen tau sedikit nih Opini Mbak Cik Betawi Pasal penolakan Singapura terhadap Was atau Ustadz Abdul Somad Yang lagi rame nih Diperbincangkan oleh publik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah ketemu malam-malam nih Kalau Soal penolakan Singapura Terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS Menurut gue sih agak Berlebihan ya meski Di satu sisi gue juga bisa memahami Itu hak Otoritas Singapura Untuk menerima atau menolak Siapapun yang masuk ke Wilayah Singapura Dengan alasan tertentu Agak berlebihannya Gimana sih Mbak Cik Kalau alasan penolakan Singapura Karena ceramah UAS dianggap Mengandung ekstremisme Dan bersifat segregasi Yang mana keduanya bermakna Mengandung ajakan pada kekerasan Dan perpecahan Antara etnis dan agama Itu yang gue gak setuju Sebab UAS ceramahnya Walau dengan suara yang agak keras Tapi Tidak meledak-ledak Dan isi ceramahnya Menenangkan Mudah dicerna Dan dipahami Serta lebih Menonjolkan Islam yang Moderat Itu kalau menurut gue ya Jadi tuduhan buruk Singapura Terhadap UAS itu Dasarnya Gak jelas ya Mbak Cik ya Ya sangat gak jelas lah Dan mengada-ada Bahkan cenderung Mencari-cari Kesalahan Lagi pula Singapura yang Multik etnis Dan agama Adalah negara maju Yang warganya Cerdas Berpendidikan tinggi Tentu bisa Memfilter dengan baik Kemana ceramah yang baik Atau provokatif Jadi ada kesan Singapura Terlalu Paranoid Terhadap Islam Oh Mbak Cik Meskipun UAS ditolak Singapura Tapi kenapa Di negeri Jiran terdekat Singapura Yaitu Malaysia UAS malah Diterima dan Disambut dengan hangat Gimana menurut Mbak Cik itu Justru itu Yang gue gak habis pikir Malaysia juga kan Negara multi etnis Dan agama Dengan jumlah Penduduk yang jauh Lebih banyak Daripada Singapura Bahkan Boleh dikata Malaysia Mempunyai Kompleks Sipitas yang jauh Lebih rumit Karena komposisi Antara etnis Dan agamanya Lebih Cenderung Berimbang Makanya Malaysia Mendapat julukan Seluruh Asia Karena di Malaysia Ada tiga Komposisi besar Etnis Asia Yaitu Melayu Cina Dan India Tetapi Singapura Yang juga Memiliki Tiga unsur Etnis Tersebut Dengan Komposisi Etnis Cina Yang paling Sangat Dominan Jadi Menurut Maci Maci Betawi Sikap Welcome Malaysia Terhadap Was itu Mencerminkan Sikap Dewasa Dalam Bernegara Iya Setuju Setuju Malaysia Jauh Lebih Matang Dan Dewasa Dalam Berdemokrasi Daripada Singapura Karena Malaysia Adalah Negara Yang Mampu Menjaga Pelularisme Etnis Dan Agama Dengan Bingkai Toleransi Dan Solidaritas Penuh Rasa Damai Dan Harmonis Tuh Lihat Saja Di Malaysia Tidak Ada Konflik Sosial Dan Pemberontakan Bersenjata Yang Biasanya Dipicu Oleh Ekstrimisme Dan Radikalisme Sempit Dan Bodoh Dalam Memahami Dan Mengamalkan Agama Itu Aja Sih Kalau Menurut Gua Sih Oke Mati Makasih Banyak Maaf Malam Udah Nggak Nganggu Tidak Apa Tidak Masalah Terima Kasih Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Selamat Malam Bye